Intro Sorotan lainnya, Saudara Ombudsman Sumatera Utara turun tangan menyelidiki kasus siswa yang diduga meninggal usai dihukum gurunya squat jam 100 kali. Pihak Ombudsman memeriksa guru, kepala sekolah, serta kepala dinas pendidikan Deli Serdang terkait kronologi meninggalnya korban. Meski penyebab kematian belum bisa dipastikan, namun berdasarkan penyelidikan sementara, Ombudsman menyebut insiden ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru. Ini yang masih kami dalami, apakah guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 atau SMP Negeri itu sudah tersosialisasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan kekerasan fisik di satuan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh disdi. Nah, jadi itulah pendalaman kami. Itulah kami katakan adalah pentingnya guru BK dalam setiap penyelidikan itu. Guru BK yang akan mendalami dan melihat dan memperhatikan apa sih faktor sehingga anaknya tidak mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu yang harus diperkuat dari sisi pola koordinasinya.